Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik, sempat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sosok Anies Baswedan yang namanya cukup populer di kalangan publik, di kalangan masyarakat karena beliau saat ini menjadi gubernur DKI Jakarta dan beliau juga ini diusung untuk menjadi calon presiden 2024 sehingga Pak Anies Baswedan tidak asing lagi dalam percaturan politik di Indonesia nah kali ini teman-teman ada kader dari partai Gerindra dimana kader ini mendoakan Pak Anies untuk jadi presiden 2024 padahal Gerindra sendiri ini punya calon presiden yaitu Pak Prabowo Subianto tetapi anak buah Pak Prabowo malah mendoakan Pak Anies Baswedan jadi gesekan di internal Gerindra juga cukup terlihat teman-teman karena ternyata di Gerindra juga ada yang mendukung Pak Anies untuk 2024 padahal Pak Prabowo ini juga diinginkan oleh kader Gerindra untuk maju di 2024 nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca dulu beritanya kita ambil berita teman-teman dari Tribun Timur bukan Prabowo yang didoakan jadi presiden pengganti Jokowi kader Gerindra ini malah doakan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini mendapat dukungan untuk jadi presiden RI dukungan Anies Baswedan untuk gantikan Jokowi sebagai presiden RI disampaikan oleh seorang kader bahkan anak buah Pak Prabowo Subianto tersebut malah mendoakan Anies Baswedan jadi presiden RI kader Gerindra itu mendoakan Anies menjadi presiden 2024 hal itu membuat pimpinan Gerindra marah dan akan menjatuhkan sanksi tegas sanksi tegas akan dicatuhkan ke sosok anak buah Prabowo bernama Muhammad Taufik Muhammad Taufik kini sedang menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra karena doanya untuk Anies Baswedan Taufik akan dicopot sebagai pimpinan Dewan kabar itu kemudian direspon ketua fraksi partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mohon izin belum ada infonya saya belum terima surat atau instruksi apapun terima kasih ujarani kepada wartawan Rabu 16 Maret 2022 dalam kesempatan itu Rani heran dengan menyeruaknya kabar tersebut karena dia belum mendapatkan perintah atau surat dari DPP sampai sekarang surat itu juga belum ada di fraksi partai Gerindra DPRD DKI Jakarta cek saja ke setap fraksi pasti belum ada suratnya ucap Rani yang juga menjadi sekretaris DPD partai Gerindra DKI Jakarta ini Rani mengaku selalu berkoordinasi dan menjaga komunikasi dengan DPP partai Gerindra karena itu setiap persoalan yang terjadi di tubuh DPD maupun fraksi partai Gerindra DPRD akan disampaikan kepada DPP partai Gerindra Muhammad Taufik tak menyangka Jakarta akhirnya memiliki stadion megah selain Gelora Pungkarno GBK stadion yang diberi nama Jakarta International Stadium JIS di kawasan Papangu Tanjung Priuk Jakarta Utara itu memang megah menyerupai stadion milik klub Eropa kekaguman Taufik terungkap saat meninjau langsung JIS Minggu 13 Maret 2022 melihat perkembangan pembangunan JIS yang sudah mencapai 98% Taufik pun berdecak kagum Taufik meyakini target yang sudah ditetapkan akan sesuai luar biasa ini kami mau memastikan progresnya sudah sampai mana berdasarkan informasi yang kami dapat sudah 98% ujarnya jadi saya kira akan tercapai sesuai jadwal waktu dalam penyelesaian JIS ini Imbu Taufik pantauan wartakota live.com para pekerja sibuk menyelesaikan pekerjaan akhir rumput-rumput di lapangan pun sudah tersusun dengan rapi kursi-kursi pada sejumlah titik di tribun timur juga sudah terpasang pemasangan atau buka tutup atau retractable roof juga sedang diselesaikan pembangunan skyview deck juga tengah dilakukan nantinya skyview deck dapat digunakan untuk jogging sampai climbing bahkan pengunjung juga dapat melihat ancol dan lokasi sirkuit formula E dari ketinggian sementara sementara itu direktur pengelola aset PT Jakarta Propetindo Jakpro Gunung Kartiko menyebut bahwa pembukaan Jakarta International Stadium akan dilakukan sebanyak dua kali ada dua ya soft launching dan launching jadi soft launching sempat disampaikan kemarin terkendala masa covid-19 tetapi secara planning tetap akan dilakukan kata gunung namun gunung belum bisa memastikan terkait jadwal pastinya lantaran pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak yang akan bekerja sama nantinya saat ground launching kata dia akan diadakan berupa konser musik yang disesuaikan dengan konsep CIS sebagai stadium support timen kami menunggu partner pelaksanaannya kami nunggu konfirmasi juga dari para pemain karena disana kita bisa tahu omikron lagi naik jadi kita tunggu kepastian jelas gunung rencananya akan ada konser karena stadion ini sebetulnya untuk support timen jadi gak hanya untuk sepak bola tetapi juga untuk konser ujar gunung gunung mengungkapkan bahwa segala fasilitas yang ada di stadion bertara pintar nasional itu akan mendukung kesiapan konser sound system kita kualitasnya sangat bagus secara lighting juga siap untuk konser ucap gunung ia juga mengatakan berencana akan mengundang presiden Jokowi dan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat grand launching nanti insyaallah sebenarnya pasti kami mengundang mudah-mudahan beliau berkenan jadi sebenarnya stadion ini bukan hanya milik Jakarta tetapi untuk Indonesia dan siapapun bisa pakai stadion kitalah tag lainnya tutup gunung luar biasa teman-teman perkembangan yang terjadi di Jakarta dimana gubernur Anies Baswedan saat ini sedang akan menyelesaikan terkait pembangunan Jakarta International Stadium dan ini sudah mencapai 98% jadi kurang 2% ini sudah selesai dan rencananya ini akan ada launching terkait peresmian dari Jakarta International Stadium dan akan mengundang Presiden Jokowi itu pun kalau Presiden Jokowi berkenan hadir di acara peresmian Jakarta International Stadium nah yang menarik disini teman-teman terkait Pak Anies Baswedan Pak Anies ini didoakan oleh M. Taufik padahal M. Taufik ini adalah kader Partai Gerindra dimana Gerindra sendiri punya jago punya calon untuk di Pilpres 2024 yaitu Pak Prabowo Subianto tetapi M. Taufik malah mendukung Pak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden nah sebenarnya hal seperti ini sudah biasa ketika mau ada pemilu mau pemilihan Presiden dukung-mendukung ini pasti terjadi bahkan Partai Politik yang misalkan sudah merekomendasikan mendukung si A ini mungkin akan juga ada banyak kadernya yang tidak sesuai dengan arahan atau instruksi dari partainya jadi seperti yang terjadi di M. Taufik ini teman-teman partainya ini merekomendasikan untuk mendukung Prabowo tetapi anak buah Pak Prabowo malah mendukung Pak Anies mendoakan Pak Anies untuk 2024 dan hal seperti ini tentu hal yang biasa dan juga memang ini berisiko bagi M. Taufik bisa saja DPP memberikan surat pergantian antar waktu kepada M. Taufik karena M. Taufik hari ini sudah menjabat wakil ketua DPRD DKI Jakarta bisa saja ini diganti tetapi yaitu teman-teman resiko bagi seseorang yang menentukan pilihan di 2024 mendatang jadi ada plus minusnya dan yang pasti hari ini kita sudah melihat teman-teman beberapa nama yang cukup populer untuk diusung menjadi calon presiden Pak Anies Pak Prabowo Pak Kanjar yang saat ini mendominasi di berbagai lembaga survei itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh